baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya pada kesempatan ini saya akan memberikan pemahaman kepada para pemula terutama yang ternak kelinci itu bagaimana caranya melihat linci kita itu sudah hamil apa belum, yang pertama itu bisa kita lihat ya biasanya kalau kelinci kita itu lebih agresif itu tandanya tandanya itu mulai berisi perutnya setelah itu langkah berikutnya bisa dipalpasi daerah sini kalau memang ada benjolan seperti naiker bulat-bulat gitu berarti bisa diindikasikan linci kita itu sudah hamil tetapi jangan senang dulu pada saat kita palpasi itu ada bulat-bulatnya, tetapi setelah kita nunggu 2-3 minggu dan bahkan HPLnya sudah kelewat itu tidak ada kelincinya yang lahir nah itu bisa dikatakan bahwa kelinci itu bisa stres setelah itu bisa dikatakan juga gugur lah oke jadi jadi ya jika kelinci kalian itu hamil jangan kalian sering-sering memegang oke dan kedua itu jaga terus pola makan kelinci jangan sampai makanannya itu kurang akan vitamin dan juga kurang akan air karena pada saat kelinci hamil atau bahkan pun manusia hamil itu perlu nutrisi yang banyak supaya nanti janinnya itu akan berkembang dengan optimal dan juga akan hidup semua oke terus langkah berikutnya ya ini adalah ciri yang bagaimana ini adalah apa ciri-ciri yang sangat jelas biasanya jika yang betina itu kita gabung dengan yang jantan maka akan ada suara kuruk-kuruk gitu ya langsung saja bagaimana kah suaranya ini betina kita pindah ke jantan nah itu kedengaran apa tidak biasanya ketika kelinci itu sudah mau lahiran itu akan tidak mau jika didekatkan setelah itu akan ada suaranya terus mulutnya itu di bahasa jawa ini itu mangap-mangap atau membuka mulut biasanya gitu ya ada suaranya kan nah itu bisa dikatakan bahwa kelinci kita itu sudah ada isinya atau sudah amil ya nanti barangkali ada yang ditanyakan silahkan untuk para pemirsa silahkan untuk berkomentar di bawah dan juga barangkali nanti ada yang perlu dibuatkan konten itu bisa kami buatkan konten ya mohon maaf kami disini bukan bermaksud menggurui monggol diterima jika memang apa yang saya utarakan tadi itu benar dan jika salah mohon dimaafkan dan juga saya minta untuk dibetulkan ya untuk para senior-senior dan juga para master di bidang kelinci ya nah kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati